Lepas begitu saja kamu tengok ini ha, bak tau kamu dulu rumah sakit umum ni, tengok kamu rumah sakit umum, itu parawat menutup pintu, abang sekuriti saya lah menjaga kemana na, ini, topet tadi kamu ya, mudah-mudahan anak kamu selamat sehat. Ha, tengok di Palopas begini saja pasien meninggal pulang, inilah rumah sakit umum, inilah pelayanan rumah sakit umum Tanjung Malik, ha, inilah, ha, ha, pelayanan apa ni bang, mudah-mudahan tak bagi tu anak kamu ya. Kami dari rumah sakit Tengkur Mansur Tanjung Malik, mengucapkan sama sekali berbelah Sugawa, Lepas berpulangnya anak kita yang usianya 5 bulan sedur, ya. Jadi, yang kami perlu kualifikasi, pasien datang ke rumah sakit Tanjung Malik dengan keluhan sesak nafas. Setelah dipisah oleh dokter UBD, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter spesialis anak dengan kompetensinya, maka diputuskan anak tersebut harus dirujuk ke rumah sakit Medan, dirujuk ke ruangan ICU anak, picu namanya. Kenapa? Karena menurut dokter spesialis, anak tersebut berpotensi akan gagal nafas. Tidak lagi sesak nafas, melainkan berpotensi gagal nafas. Namun, karena satu dan lain hal, keluarga belum bersedia pada saat tersebut yang dibuktikan dengan penandatanganan penolakan dirujuk pada siang hari. Selama perjalanan sore harinya, kondisi anak tersebut semakin kelek, sehingga dokter pada saat itu berperjaga menyampaikan bahwa anak tersebut memang harus dirujuk dan keluarga bersedia dirujuk. Untuk diketahui bersama, proses dirujukan itu harus melalui, harus ada kepastian rumah sakit yang dituju di Medan. Proses itu dinamakan proses sistem dirujukan terpadu. Kita dari rumah sakit mendapatkan kabar menjelang malam hari, skala maghrib, mendapatkan baru ada tersedia tempat tidur atau ruangan, HICU untuk siang anak. Kita sudah persiapkan, namun Tuhan berkata lain, siang anak dipanggil sekitar jam 20 malam. Setelah kematian tersebut, disinilah kericuan terjadi. Keluarga merasa tidak dilayani, kenapa lama-lama dirujuk, terlalu lama dirujuk. Padahal kita sudah lakukan maksimal, tidak mungkin kita tidak rujuk kalau sudah ada tempatnya. Karena belum ada tempatnya, maka kita belum merangkap hidup. Konyol kita merangkapkan kalau tidak ada rumah sakit yang dituju, yang menggunakan. Kemudian, untuk perihal video yang berbeda, itu kami yakin perihal video potongan atau waktu yang tidak tepat. Pertugas kita bukan tidak melayani pada saat kematian. Suasana pada saat itu sangat keos, sehingga perawat kita mementingkan keselamatan dirinya. Makanya ada petugas securitilah yang maju untuk menenangkan keluarga pasien. Setelah itu barulah perawat kita mencabut infus, mencabut oksigen dan sebagainya. Kalau soal ambulan katanya yang tidak mau mengantar itu gimana Pak? Yang kami dapatkan data di lapangan, keluarganya langsung menggendong bayi, langsung menggendong pasiennya, begitu setelah dicabut infusnya langsung dibawa keluar, tanpa ada basa-basi dan sebagainya. Tidak akan mungkin rumah sakit membiarkan jenajah tidak diantarkan. Apalagi kita harus persiapkan surat kematiannya. Harus ada surat jalan, harus ada surat kematiannya dulu lah baru kita bawa ke rumah dukannya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.